Hai selamat datang kembali di channel Tiara Java selamat bergabung kepada anda yang baru menemukan channel ini hari ini masih tanggal 5 Juni 2022 Masei atau tanggal 6 selo tahun 1955 Jawa saya masih berada di lahan bawang merah blok 2 yang luasnya 70 ru atau hampir 1000 meter persegi untuk melakukan pemumpukan pertama melalui metode kocor yang dilakukan oleh Mas Asis tadi juga saya lakukan penyebraian herbicida gul karena kita lihat bersama gul muanya begitu merajalela penyebraian gul juga sudah saya dokumentasikan Anda kalau kebingungan mencari videonya tentu saja tinggal klik eh laman utama channel ini kemudian klik menu video maka akan tersusun rangkaian video secara kronologis Anda juga bisa meneleksinya berdasarkan popularitas most popular dan most recent mana yang Anda sukai tapi untuk khusus di lahan ini juga saya susun dalam playlist budidaya bawang merah blok 2 pengocoran menggunakan jerrycan 20 liter yang sudah dimodifikasi seperti itu jadi ada tuasnya yang bisa ditarik memakai rem sepeda soal dosis pupuk juga sudah saya dokumentasikan dalam video sebelumnya tapi ada baiknya saya ulang kembali bahwa pupuk yang saya gunakan adalah pertama NPK Yara Mila Winner dosisnya eh 500 gram atau setengah kilo kemudian subproduk produksi pak tani dosisnya juga setengah kilogram ditambah CACO3 sekitar juga setengah kilogram karena ini masih ada hujan kemarin hujan ringan dan ada kemungkinan nanti atau besok hujan maka kita coba eh campurkan kalsium karbonat untuk mengurangi tingkat keasaman tanah kita akan melihat tempat pencampuran eh pupuk untuk kocor ini di sebelah sana di sana mas asis tadi dan sebagai tambahan informasi lahan di tengah ini yang bekas jagung juga akan saya tanami tapi hanya satu oyot atau satu kali masa tanam karena pemiliknya yang juga masih kerabat hanya mengizinkan untuk satu kali tanam jadi di sebelah sana sudah saya tanami luasnya 100 ruw atau 1400 meter persegi sorry kemudian di sini juga sudah saya tanami bersamaan saat ini umur 10 hari di tengah ini adalah yang kosong nanti akan saya tanami tapi saya bersihkan dulu gulmanya supaya tidak terjadi seperti di lahan ini yang Masya Allah gulmanya serumput teginya Oke kita akan menuju ke lokasi pencampuran pupuk di sebelah sana karena sumurnya di sana eh ada baiknya saya pause dulu nah ini lokasi pencampuran pupuk pelarutannya di dalam timba kita memakai dua supaya ketika ketika ditinggal kocor itu ada peluang pupuk NPK dan saprodab segera eh larut atau hancur tercampur sempurna dengan air untuk kalsiumnya kita memakai kalsium karbonat atau cac o3 seperti ini sangat lembut seperti ini produksi CV anugerah alam dari tuban Jawa Timur beratnya 40g di tempat kami harganya Rp26.000 ada juga yang jual Rp28.000 eh kalau ini pupuk saprodab harganya Rp480.000 per lima puluh kilo ketika saya beli tiga pekan lalu saat ini mungkin sudah lima ratusan kemudian ini pupuk NPK Yara Mila Winner yang saya beli Rp800.000 per lima ratus per lima puluh kilogram untuk ini rencananya saya pakai untuk pemukan pemupukan pertama dan kedua sedangkan ketiga dan keempat saya tidak lagi memakai saprodab melainkan pupuk NPK Yara Mila Winner dan Zetka produksi Pak Tani Zetka kita tahu kandungan utamanya adalah kalium dan sulfur harganya saat itu saya beli Rp690.000 per lima puluh kilo tapi saat ini mungkin juga sudah 700an ini sudah berkali-kali saya menghabiskan banyak jeriken tadi tapi perkiraan ada 10 atau 11 jeriken untuk lahan 70ru untuk lahan ini biasanya 16 jeriken karena itu supaya selesai dalam satu hari saya biasanya membantu Mas Asis saya kocor kalau 16 kempu atau 16 jeriken biasanya Mas Asis yang 10 saya yang 6 ya apa boleh buat nah untuk di blok ini blok satu kondisi gulma sudah teratasi sejak awal bersih sejak awal sehingga tidak merepotkan jadi tadi juga saya spray menggunakan kalsium karbonat 3 kg per tanki 20 liter ditambah insektisida tidak memakai fungisida itu terjadi karena kemarin hujan ringan dan ada kemungkinan hujan lagi jadi kita tahu ini menurut BMKG kemarau tahun ini akan mundur akibat atau dampak dari lanina lanina itu apa silahkan googling tahu yang jelas terjadi kemarau basah demikian menurut perakiraan BMKG Oke sekarang pukul 11.30 dan terdengar adhan maghrib saya akan jeda saya ucapkan matur subhanuun salam ya